Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Ayu Verona Di video kali ini Saya mau buat cemilan Yang pasti sebagian besar disini Sudah kenal Yaitu gabin tape singkong Gabin tape singkong Ini luarnya renyah Dalamnya lembut banget Bahannya tidak banyak Cukup dengan 5 bahan saja Kita sudah puas untuk menikmatinya Nah kira-kira Seperti apa ya cara saya membuatnya Yuk ikuti video saya sampai selesai ya Yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih Disini saya sudah sediakan Roti gabin secukupnya Kemudian 2 sendok makan gula 2 sendok makan susu kental manis 2 sendok makan tepung terigu Serta 400 gram tape singkong Yang sudah saya buang serat tengahnya Mula-mula kita haluskan terlebih dahulu Tape singkong Sampai benar-benar halus Masukkan gula pasir Dan susu kental manis Dilanjutkan dengan memasukkan tepung terigu Kemudian Campurkan semua bahan Sampai benar-benar tercampur rata Kurang lebih seperti ini Dan ini sudah bisa kita oleskan Di atas roti gabin Oleskan secara merata Bisa dengan menggunakan sendok Oles sesuai selera Boleh tebal Ataupun tipis Kemudian Ditutup lagi Dengan roti gabin yang lain Rapikan bagian pinggirnya juga Kurang lebih seperti ini hasilnya Ini disimpan dulu Di dalam wadah Kemudian kita lanjutkan Mengoles lagi Ke roti gabin berikutnya Oleskan Sampai semua adonan tape singkongnya habis Ini sudah saya oleskan semuanya Saya mendapatkan 14 pasang Roti gabin Kita simpan dulu Di dalam kulkas Sampai adonan tapenya set Ini sudah 15 menit Sudah set ya Sekarang sudah bisa kita goreng Panaskan minyak di dalam wajan Menggunakan api kecil Kemudian kita masukkan Roti gabinnya satu per satu Cukup dibalik satu kali saja Dan setelah warnanya kuning keemasan Roti gabinnya sudah bisa diangkat Lakukan semua Sampai selesai Roti gabin tape singkongnya sudah matang Sudah bisa kita nikmati Ini cocok dinikmati dengan teh hangat Di pagi hari sebagai ganti sarapan Atau sebagai cemilan di sore hari Setelah mandi sore Mari kita lihat tekstur bagian dalam Bagian dalamnya terlihat lembut sekali Tadi saya oles sedikit saja Tidak terlalu tebal Sekarang kita coba dulu bagaimana rasanya Bismillah Rasanya lembut Kriuk di luar ya Enak Manisnya pas Ini cocok dengan teh hangat Tehnya jangan terlalu manis juga Recommended banget ini Untuk cemilan kita Kita tidak perlu lagi membeli di luar Jika sudah bisa membuatnya sendiri di rumah Selain tape singkong dikreasikan dengan roti gabin Kita bisa juga membuat cemilan baru Yaitu tape singkong dalam bentuk bola-bola tape singkong Bisa diisi dengan lelehan coklat Atau juga dengan keju Nah seperti ini ya Coklatnya lumer di dalam Rasanya dijamin enak Kira-kira seperti apa cara membuatnya Yuk kita mulai saja Siapkan 500 gram tape singkong Yang telah dibuang sumbu tengahnya Ini kita haluskan dulu Sampai benar-benar halus Kurang lebih seperti ini hasilnya Selanjutnya kita tambahkan sebanyak 2-3 sendok makan gula pasir Atau jika ditimbang sebanyak 50 gram Kemudian aduk sesaat sampai rata Jika sudah merata Bisa dimasukkan tepung terigu Sebanyak 100 gram Untuk takaran tepung terigu Sesuaikan saja dengan kelembaban Dari tape singkongnya Kalau di tempat saya Tape singkong ini cukup lembek ya Jadi butuh tepung yang agak banyak Kemudian ini diaduk lagi Sampai rata Dan kita lihat teksturnya Apakah sudah bisa dibentuk Nah ini sudah cukup Sudah bisa kita bulat-bulatkan Bisa diambil dulu adonannya Kemudian nanti kita pipihkan Di atas telapak tangan Pastikan tangan yang digunakan Sudah dicuci dengan bersih Jika untuk dijadikan sebagai ide jualan Sebaiknya gunakan sarung tangan Agar lebih higienis Nah ini saya isi dengan Coklat bat tangan Dan kemudian ditutup Serta dibulat-bulatkan Kurang lebih seperti ini Kita sisihkan dulu Selanjutnya kita bulat-bulatkan lagi Dan boleh diisi dengan keju Atau mau coklat semuanya Juga bisa Lebih bagus jika Menggunakan keju mozzarella Nah yang isian keju juga sudah selesai Lakukan sampai semua adonan habis Seperti ini Ini sudah ada isian keju Sudah ada isian coklat batangan Kita akan baluri dulu Dengan tepung panir Siapkan tepung panir secukupnya Jika ingin di blender dulu juga boleh Kemudian Masukkan sebanyak 2 sendok tepung terigu Dan 1 sendok gula pasir Ditambah sedikit air Diaduk dulu sampai merata Ini akan kita gunakan Sebagai bahan baluran ya Jika kurang air Boleh ditambah Nah seperti ini ya Ini sudah siap untuk kita gunakan Masukkan 1 buah bola-bola tape Kedalam adonan cair Atau adonan tepung Lalu masukkan ke dalam wadah Yang berisi tepung panir Dan dibaluri semua permukaannya Sampai semua permukaan bola tape Tertutup oleh tepung panir Lakukan seperti itu Sampai selesai Setelah selesai dibaluri Siap untuk kita goreng Siapkan wajan Yang berisi minyak panas Goreng bola-bola tape Sampai kuning keemasan Agar matangnya merata Jangan lupa dibalik ya Nah ini sudah matang ya Sudah bisa kita angkat dari wajan Dan jangan lupa ditiriskan dulu Sebelum disajikan Nah ini dia hasilnya Bola-bola tape Untuk cemilan santai keluarga Berisi coklat dan keju Sudah jadi Sudah bisa kita nikmati bersama-sama Kira-kira seperti apa ya Rasa dan tekstur bagian dalamnya Yuk kita segera langsung eksekusi saja Bismillah Rasanya enak Lembut ya di dalamnya Di luarnya memang kriuk Nah kita lihat ini ada lelehan coklatnya Wah ini enak banget Untuk santai Ditemani dengan susu hangat Atau teh juga cocok Hmm pokoknya ini enak Recommended Boleh dicoba Cocok juga Sebagai ide jualan ya Bisa dijual Satuan Atau perfectnya Sesuaikan saja Dengan daerah masing-masing Oke silahkan dicoba di rumah ya Mudah sekali cara membuatnya bukan Itulah kreasi Dari tape singkong kita hari ini Silahkan dipilih Mana yang disuka Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Yang belum mendukung Silahkan dukung dulu Dengan cara like, subscribe, dan komen Serta Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar selalu update Saat ada video baru kami Terima kasih dan Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati